Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada mata kuliah FNCC Energi ini Izinkanlah saya untuk menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Sistem Energi Global Apa itu sistem energi global? Dan apa saja yang termasuk ke dalam sistem energi global? Baiklah langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan Latar belakang sistem energi global Yang pertama adalah energi Energi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Karena hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi Misalnya untuk penerangan, untuk proses industri, dan untuk peralatan rumah tangga Yang kedua adalah konsumsi energi Total konsumsi energi tahun 2016 dinominasi BBM sebesar 47% Jika dilihat secara sektoral, maka sektor transportasi memiliki pangsa yang paling besar Konsumsi energi secara transportasi hampir seluruhnya dipenuhi oleh BBM Jika kebutuhan ini terus meningkat, maka keberlangsungan dan ketahanan Indonesia akan terganggu Yang ketiga adalah energi terbarukan Keterbatasan energi dari sumber bahan bakar fosil dapat diatasi dengan pemanfaatan energi alternatif Yang ramah lingkungan dan baru dan terbarukan atau yang kita kenal sebagai EBT Potensi EBT di Indonesia cukup besar dengan variasi jenis yang beraneka ragam Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dan sumber daya energi global Statistik dari International Energy Agency atau YA World Energy Outlook Menunjukkan permintaan energi dunia meningkat dari 5.536 MTOE tahun 1971 Menjadi 10.345 MTOE tahun 2002 dengan rata-rata peningkatan 2% Alasan utama peningkatan ini adalah permintaan energi yang tumbuh cepat di Asia Pasifik Lebih khususnya lagi Cina Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.1 Baiklah selanjutnya kita akan membahas tentang sektor utama penggunaan energi primer Sektor utama yang menggunakan energi primer adalah pembagi listrik, transportasi, pemanasan, peningkatan, industri, dan lain-lain Data IA menunjukkan peningkatan permintaan listrik yang hampir 3 kali lipat dari tahun 1971 hingga 2002 Pada gambar menunjukkan bahwa batu bara merupakan sumber listrik terbesar di dunia Akibatnya sektor listrik menyumbang 42% emisi karbon dioksida yang ada di dunia ini Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya energi yang ada di dunia Sumber daya energi yang ada di dunia itu ada 5 Yang pertama adalah minyak, yang kedua adalah gas alam, yang ketiga adalah batu bara, keempat cadangan bahan bakar fosil, dan yang terakhir adalah sumber daya nuklir Yang pertama adalah minyak Ada banyak perdebatan yang tidak kesepakatan tentang cadangan minyak Namun menurut BP tahun 2013, total cadangan minyak yang teridentifikasi tahun 2012 adalah 1668,9 miliar barel Menurut Barlet tahun 2002, telah mengembangkan model berdasarkan kurva gausin yang bentuknya mirip dengan data yang digunakan Hubbard Dalam menentukan cadangan minyak yang dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini Yang kedua adalah gas alam Menurut BP tahun 2013, cadangan gas dunia tahun 2012 adalah 187,3 triliun meter kubing Cadangan terbesar akan bertahan selama 55,7 tahun Namun bila penggunaan gas akan makin meningkat, maka cadangan gas alam akan bertahan dengan beberapa tahun saja Yang ketiga adalah batu bara Batu bara adalah sumber daya fosil terbesar tersedia bagi kita, dan paling bermasalah bagi lingkungan Hal ini bisa diatasi bila teknologi batu bara bersih atau ccete bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga pada industri Yang keempat adalah cadangan bahan bakar fosil Menurut IEA, bahan bakar fosil akan bertahan hingga 2040 dengan polusi karbon yang tinggi Hal ini sangat memperburuk lingkungan dan menimbulkan kekhawatiran tentang perubahan iklim global Yang kelima adalah sumber daya nukril Visi nuklir menyediakan 14% listrik di dunia pada tahun 2011 Namun karena adanya kecelakaan yang pernah terjadi di Fukushima yang membuat sebagian negara untuk tidak membangun pemakai listrik tenaga nuklir lagi Namun faktanya pemakai listrik tenaga nuklir terus bertambah dan diperkirakan meningkat 1,5% sampai 2,7% hingga tahun 2035 menurut IEA tahun 2011 Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi energi terbarukan Potensi energi terbarukan ada 4, yang pertama adalah tenaga angin, yang kedua adalah energi matahari, yang ketiga adalah biomasa, dan yang keempat adalah sumber daya energi terbarukan itu sendiri Yang pertama adalah tenaga angin Teknologi energi angin telah berkembang signifikan selama 2 KDKD terakhir Total kapasitas tenaga angin yang telah terpasang di dunia sebesar 24 GW tahun 2001 dan mencapai 282 GW tahun 2012, seperti yang terlihat pada gambar 1.10 Yang kedua adalah energi matahari Jumlah sinar matahari yang mengenai angin per bumi adalah 1,75 x 105 TWh, dengan transisi 60% melalui awan Artinya potensi energi matahari sangat besar bagi MBT atau energi baru terbarukan, seperti terlihat pada gambar 1.12 berikut ini Yang ketiga adalah biomasa Potensi biomasa adalah 90 TWh, potensi ini 1,6 sampai 2,6 kali lebih besar dari pembangkit listrik yang ada di dunia Keuntungan terbesar dari biomasa sebagai sumber energi adalah transformasi yang mudah menjadi bahan bakar Yang keempat adalah sumber daya energi terbarukan Diharapkan teknologi energi baru terbarukan akan tercapai dengan peningkatan berskala, pengalaman komersial, dan produksi masal Gambar di layar menunjukkan adanya sumber daya energi baru dan terbarukan yang terus meningkat Untuk memperjelas persentase saya tentang sistem energi global Berikut ini adalah video tentang sistem energi global yang mungkin bisa membuat teman-teman lebih paham dan lebih mengerti tentang sistem energi global itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Topik walizaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!